Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Kelasmen Liga 1 mengalami perubahan usai Persija Jakarta membantai Persikabo Kabupaten Bogor dengan skor 4-0 dalam pertandingan Liga 1. Persija menampilkan permainan yang menghibur saat membantai Persikabo 4-0 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Empat gol kemenangan Persija dicetak Witan Sulaiman, Hanif Sabani, Muhammad Perari, dan Sahrian Abimanyu. Usai laga, Persija Jakarta dipastikan akan segera meresmikan beberapa pemain asing baru termasuk Gustavo Almeida dan satu. Dikabarkan adalah Jepalente. Yang pertama, Jepalente. Jepalente segera merapat ke Persija. Tak ada nama pemain asing Jepalente pada saat beritahu putra lawan Persebaya. Hal ini memperkuat kabar bahwa Jepalente akan segera pergi dari Persebaya Surabaya menuju Persija. Ia pemain kelahiran Portugal tersebut membuat cerita Instagram dengan foto harimau. Tampaknya foto itu diambil saat berlibur ke Taman Separi. Tak hanya foto, di Instagram story itu ia juga memunduhkan emoji harimau. Masalahnya harimau segan identik dengan Persija, klub ibu kota, berjulung. Macan Kemayoran. Memang ada desas-desus bahwa Jepalente akan meninggalkan Persebaya. Jika ia benar-benar pergi, salah satu tim yang siap menampungnya adalah Jepalente, yaitu Persija. Bersamaan dengan Instagram story itu muncul rumor bahwa Jepalente semakin dekat dengan Persija. Gustavo Almeida Segera diresmikan Persija Manajemen Arema FC sudah angkat bicara soal keputusannya melepas Gustavo Almeida ke Persija. Meski saat ini ia berstatus sebagai top skor Liga 1. Meski begitu, Arema mengklaim jika Gustavo akan merapat ke Persija dengan status sebagai pemain pinjaman. Ia tidak dilepas secara permanen. Memang berat, tapi ini harus dilakukan setelah lakukan diskusi dengan manajemen, manajer, dan tim pelatih ungkap General Manager Arema. Persija Jakarta memerlukan striker yang mumpuni setelah beberapa waktu terakhir tim kesulitan mencetak gol Macan Kemayoran juga memiliki status slot pemain asing. Hadirnya Almeida tidak memaksa Persija untuk mencoret simik. Kedua striker haus gol ini bisa berkolaborasi untuk menambah pundipun di gol Sang Macan. Terima kasih telah menonton!